Usai ledakan bom di pintu masuk Poresta Besurabaya, sejumlah jajaran Forpimda langsung mendatangi lokasi. Selain Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, Tampak Gubernur Jawa Timur, Pangdam Lima Brawijaya, dan Wakil DPR RI, Muhaimin Iskandar juga ikut memantau. Sejumlah jajaran Forpimda dan pejabat langsung mendatangi Poresta Besurabaya pasca insiden peledakan bom di pintu masuk halaman Poresta Besurabaya, Senin pagi tadi. Penjagaan sekitar Poresta Bes juga semakin diperketat. Akibat ledakan ini, empat anggota polisi mengalami luka-luka, dan satu di antaranya mengalami luka cukup parah di bagian belakang kepalanya. Yakni polisi yang bertugas memeriksa di pintu masuk. Ledakan bom selama dua hari berturut-turut ini langsung menghantui warga. Sebelumnya, bom meledak di tiga gereja, Minggu pagi serta di Rusunawa, Taman Sepanjang Sidoarjo, Minggu Malam. Ironisnya, aksi peledakan bom bunuh diri ini melibatkan sejumlah keluarga yang tertiri dari ayah, ibu, serta anak-anaknya. Modus baru aksi teror bom ini cukup mengagetkan banyak pihak, termasuk Gubernur Jatim Soekarwo. Pak De, gimana Pak De? Pak De, sedikit Pak De. Sedikit Pak De. Pak De. Pak De, sedikit Pak De. Gimana Pak De? Tidak Pak De. Gimana Pak De? Tiga. Simp. Sekitar jam 2 siang, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian tampak mengunjungi lokasi kejadian. Para terduga pelaku yang tewas di lokasi kejadian langsung dievakuasi dengan enam buah ambulan. Nanti, investigasi masih berjalan. Nanti pada saatnya sudah lengkap semua nanti, sudah tertangkap, sudah selesai, nanti kita akan sampaikan lagi di mana-mana. Yang jelas sekarang ini kita sudah berhasil mendeteksi kelompoknya. Jadi, baik kelompok yang kemarin menyerang tiga gereja, atau yang meletak sendiri di Rusunawa, dan yang di Polresta ini, ini tiga keluarga. Di gereja satu keluarga, di Rusunawa satu keluarga, yang ini pun lima pelaku, empat belakangnya satu keluarga. Tiga-tiganya terkait, tiga-tiganya terkoneksi dalam satu kelompok yang namanya GRD Sel Surabaya.